Pemirsa sesosok mayat ditemukan warga di kebun sawit. Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan dalam keadaan berpakaian lengkap dan mengenakan jam tangan. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Iwan di kebun sawit saat dirinya hendak memanen sawit. Tepatnya di kilometer 47 desa Bukit Baling, Kejumatan Sekernan, Rabu Sore. Rabu Sore, warga dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di perkebunan sawit. Mayat tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan oleh Iwan di kebun sawit saat dirinya hendak memanen sawit. Tepatnya di kilometer 47 desa Bukit Baling, Kejumatan Sekernan, Rabu Sore. Menurut keterangan Iwan, dirinya pertama kali menemukan mayat tersebut saat sedang memanen kelapa sawit. Namun dirinya mencium bau yang sangat menyengat. Dan setelah ditelusuri, ternyata bau tersebut berasal dari sesosok mayat yang tergeletak di dalam kebun kelapa sawit. Dikatakannya saat ditemukan mayat tersebut masih mengenakan pakaian lengkap, dengan jam tangan yang masih terpasang. Sementara itu, Kebosek Sekernan, Itu Wijinur Eko Wahyu, saat dikonfirmasi melalui telepon membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Dan saat ini mayat tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk ditindak lanjut lebih lanjut. Novia Putri Sanjaya, Cip TV, Leporkan.